Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad 1. Pengertian sholat taubat Sholat taubat adalah sholat sunnah dua rokaat yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang telah dilakukan 2. Hukum dari sholat taubat Hukum dari sholat taubat ini adalah sunnah bertaubat dari kesalahan adalah kewajiban dan bagi orang yang bertaubat disunahkan melakukan sholat dua rokaat kemudian memohon ampun kepada Allah SWT sholat inilah yang seringkali disebut dengan sholat taubat 3. Waktu pelaksanaan sholat taubat Sholat taubat dapat dilaksanakan kapan saja siang ataupun malam kecuali waktu yang dilarang melakukan sholat sunnah misalnya setelah sholat asar atau setelah sholat subuh hingga matahari terbit namun diantara waktu-waktu yang paling disukai Allah untuk melakukan munajat adalah di sepertiga malam 4. Keutamaan melaksanakan sholat taubat yaitu mendapat pengampunan dari Allah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya tidaklah seorang hamba berbuat suatu dosa lalu ia bersuci dengan baik lalu berdiri untuk sholat dua rokaat kemudian memohon ampun kepada Allah melainkan Allah akan mengampuni dosanya 5. Syarat melakukan sholat taubat syarat dari melakukan sholat taubat adalah suci dari hadis besar dan hadis kecil jika seseorang tersebut masih dalam keadaan berhadas besar misalnya junuk maka hendaklah ia melakukan mandi besar atau mandi wajib kemudian berwudu dan sholat akan tetapi jika seseorang tersebut tidak dalam keadaan berhadas besar maka boleh hanya berwudu saja kemudian langsung sholat 6. Tata cara melakukan sholat taubat sholat hendaknya dilakukan sendirian bukan berjamaah karena ia termasuk sholat sunnah yang tidak dilakukan secara berjamaah setelah sholat disunahkan membaca istighfar memohon ampun kepada Allah bacaan sholat selain al-fatihah boleh membaca surat apa saja tidak ada ketentuan khusus namun umumnya surat yang dibaca setelah al-fatihah adalah al-kafirun pada rokaat pertama dan al-ikhlas pada rokaat kedua disarankan bersamaan dengan sholat taubat ini agar melakukan amal kebaikan dan amal kebaikan paling utama yang dilakukan seseorang yang bertaubat adalah sedekah karena sedekah itu termasuk dari sebab terbesar yang dapat menghapus dosa 7. Bacaan setelah sholat taubat setelah salam lalu membaca istighfar astagfirullahaladzim 100 kali boleh lebih dari itu sambil merenungi kesalahan yang dilakukan berikut ini adalah praktik sholat taubat bismillahirrahmanirrahim usalli sunnatat taubati rakataini lillahi ta'ala allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajah tuwajahia liladhi fatorassamawati walard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi thalika umirtu wa ana minal muslimin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaa ka na'budu wa iyaa ka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata al-lazina an'amta alayhim gairil makdubi alayhim walakdalin amin bismillahirrahmanirrahim qul yaa ayyuhal kafirun laa a'budu maa ta'budun wala antum a'abidun maa a'bud wala ana a'abidun maa a'battum wala antum a'abidun maa a'bud lakum dinukum waliyadin allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih subhana rabbiyal azim wa bihamdih sami'allahu liman hamidah rabbana laka'lhamdu mil'u s-samawati wa mil'u l-ardi wa mil'u maa shi'tam ya shay'im ba'du allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih allahu akbar rabbiyal firli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas syiratul mustaqim syiratul ladhina an'amta alayhim ghairil makdubi alayhim waladhalin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad allahu akbar subhana rabbiyal a'lazimi wa bihamdih subhana rabbiyal a'lazimi wa bihamdih subhana rabbiyal a'lazimi wa bihamdih sami allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u l'arzi wa mil'u masyikta min syai'in ba'duh allahu akbar subhana rabbiyal a'lazimi wa bihamdih subhana rabbiyal a'lazimi subhana rabbiyal a'lazimi wa bihamdih allahu akbar rabbiyal firli warhamni wajiburni warfa'ni warzikni wahdini wa afini wa'fu'anni allahu akbar subhana rabbiyal a'lazimi subhana rabbiyal a'lazimi subhana rabbiyal a'lazimi subhana rabbiyal a'lazimi allahu akbar attahayyatul mubarakatuh salawatu atayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa'ala ibadillahi salihin ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammadan rasulullah allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala al sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala al sayyidina ibrahim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala al sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala al sayyidina ibrahim fil alamina innaka hamidun majid assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah